Banyak pengikut-pengikut ini merusak orang yang diikutinya dengan berlebihan Ya kadang-kadang pengen dia, pengen punya keramat gandul, dia pengen numpang juga Kalau kiainya punya keramat kan, nanti saya dapat dikit-dikit kan, bisa ngaku-ngaku dikit kan, boleh Saya suka debat bagian, atau misalnya begini, saya dikasap oleh kiai saya Dikasap, kiai saya adalah wali, saya dikasap, kenapa? Insyaallah kamu nanti jadi apakah gitu Jadi kadang-kadang hari ini tak asup kepada seorang guru itu, di saat orang lain mengingkari keramanya, langsung marah Dasar kok kurang ajar, itu guru saya, keramat saya, itu kan gurumu, dan saya tidak melihat kan gitu Jadi kalau seandainya saya punya guru, lalu guru saya punya keramah yang saya laksis, saya kesekin dengan nyata, dengan mata saya, ya saya saja yang percaya Kalau saya cerita kepada anda, suka-suka, anda boleh tidak percaya, dan anda tidak wajib percaya dengan omongan saya Yang tidak boleh ada mengingkari adanya karamat, sebab karamat dikisahkan dalam Al-Quran tentang kisah Maryam Seperti itu, jadi kadang-kadang fanatik guru ini hari ini jadi berantem Gara-gara kita mengingkari keramahnya full-an saja, kamu ini kurang ajar Sebab yang namanya keramahnya guru itu bisa kadang-kadang benar ada Cuma kadang murid itu nambah-nambai Nambah-nambai, sehingga menjadi karamahnya jadi aneh Jadi hal-hal yang unik Sampai suatu ketika kita mendengar satu orang berkata Ini ada seorang, ini adalah waliullah Dia itu kalau membaca Al-Quran sangat khusyuk dan sebagainya Sebagai contoh saja Jadi menikmati baca Al-Quran, sehingga sampai dia tidak berani membaca Al-Quran di siang hal-iburan Ramadan Karena apa? Begitu nikmatnya, takut kehilangan keutamaan puasa Ini ilmu dari mana? Yang mengajarkan suruh baca Al-Quran Ini disebutkan di kalangan orang-orang yang katanya berilmu Di mana ini ilmunya? Kiraatul Al-Quran bukan lezatnya seperti orang makan nasi Jadi akhirnya katanya, ini kan menisbatkan, gak mungkin seorang wali itu kayak begitu tadi Kok gak berani baca Al-Quran di siang hari karena begitu lezatnya Sehingga tidak merasakan laparnya puasa Begitu nikmatnya Itu adalah hal-hal kayak begini ini kadang didisbatkan pada ulama Ini murid-murid biasanya Murid-murid berlebihan Akhirnya muncul ta'asub murid dengan ta'asub murid Sehingga berantem Berantem sama-sama murid Ini gara-gara mengakungkan gurunya berlebihan Bagaimana membaca Al-Quran di siang hari kok gak berani? Gara-gara apa? Karena dia kalau baca Al-Quran di siang hari begitu menikmatinya Sampai rasanya puasa tidak ada Menikmati baca Al-Quran gak bertentangan dengan rusuhan puasa Mungkin kita dianjurkan baca Al-Quran sebanyak-banyak di bulan Ramadan kok Terus kapan bacanya? Ya gitu lah Jadi Di dalam masalah keramat-keramat ini yang bukan keramat tidak ada Tapi banyak pengikut-pengikut ini merusak Orang yang diikutinya dengan berlebihan Ya kadang-kadang pengen dia pengen punya keramat gandul Dia pengen numpang juga Kalau kiainya punya keramat kan nanti saya dapat dikit-dikit kan Bisa ngaku-ngaku dikit kan boleh Saya juga dapat bagian Atau misalnya begini Saya dikasap oleh kiai saya Dikasap kiai saya adalah wali Saya dikasap kenapa? Insya Allah kamu nanti jadi Apakah gitu Wah ini kasapnya kepentingan dirinya sendiri Sudahlah jangan main-main gitu Kita belajar ilmu itu Jelas gak ada dalam ilmu hayal-hayal yang aneh-aneh begitu Baik Seperti itu ya Jadi banyak Ulama-ulama wali-wali itu yang dirusak oleh pengikut Berdusta atas nama Apakah? Ada dong atas nama nabi aja Banyak berdusa Perawi-perawi Periwat Haji Malsu Malsu Hadis Ada kok Makanya bagaimana untuk memangkas itu semuanya Standar syariat ada Jika tidak sesuai dengan syariat pasti bohong Gak mungkin disebabkan seorang wali Gak mungkin seorang wali mengatakan bahwasannya Aku gak bisa baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan Karena terlalu ledat Gak mungkin begitu Berarti gak baca Al-Quran dong Terus ngapain dia? Bengong Hah? Baca kitab Apalagi baca kitab sama juga Kalau baca kitab menekmat sampai lupa Gak baca kitab Terus ngapain? Jadi Sederhana Ukuran syariatnya itu ada Ilmunya itu ada Jadi jangan sampai kita Berlebihan Itu hanya menjadikan bahan tertawaan Orang Orang Kenal Islam jadi unik Aneh Tidak di alam nyata Dunia khayal Seperti itu Karamah memang Khohorikun dil'aditi Keluar dari kebiasaan Namanya keramat seseorang Akan tapi Ketailah bahasa Semua ada rambu-rambunya Jika Jauh dari syariat Ya kita hindari Atau paling tidak Kalau bertentangan syariat kita hindari Atau perlu pedasiran Dan BP kita hindari Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!